Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gendut Untung Bagaimana kabar tulur-tulur semua Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Amin Oke dalam video kali ini Saya akan sedikit membahas atau berbagi Apa penyebab resistor kapur Panas Dan terbakar Oke Kita bahas sama-sama Oke seperti biasa Untuk teman-teman atau tulur-tulur semua Yang baru saja bergabung di channel ini Tidak ada salahnya untuk pencet tombol Subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan Apabila channel ini mengupload video terbaru Terima kasih Oke teman-teman dan tulur-tulur semua Kita langsung saja bahas video kali ini Yaitu tentang apa penyebab resistor kapur panas dan terbakar Pada power Pada power OCL Oke sebelumnya Permasalahan ini Pernah terjadi pada power ampli saya ya teman-teman Tetapi Tidak semuanya Sama ya Kasus ini mungkin beda-beda ya teman-teman Tapi saya akan bagi Sebagai pengalaman saya yang pernah terjadi Yaitu ceritanya Seperti ini Teman-teman Awal mulanya Power ampli ini Aman-aman saja Dan Enak-enak saja Kalau kita setel itu Tidak ada masalah Ibaratnya itu ya Ayam Ayam Dan tentram ya Aman tentram Jadi tidak ada masalah Kalau kita puter Kita setel Biar berjam-jam itu tidak masalah Tetapi pada suatu hari Baru saja sekitar 2 menit 2 menit itu Saya pegang air kapurnya itu Sudah mulai panas Dan apabila saya teruskan Itu lama-lama panas-panas sekali Dan akhirnya terbakar Nah Kemudian saya bingung Gitu teman-teman ya Saya bingung Kok bisa Terjadi seperti itu Padahal sebelahnya Aman-aman saja Cuma sebelah Kanan yang Kebakar gitu teman-teman Akhirnya Seperti ini teman-teman Saya Curiga Pertama mungkin Transistor vinylnya ya teman-teman Kemudian saya lepas Transistor vinylnya Dan saya cek Ternyata aman teman-teman Awal transistor vinylnya ini Tidak kebakar Kemudian Transistor Fastnya ya Ini transistor fastnya Saya juga lepas Saya ukur Juga normal teman-teman Ini tambah bingung lagi teman-teman Transistor vinyl aman Transistor fast juga aman Kemudian ini teman-teman Akhirnya saya Ukur-ukur terus Terus ternyata Ada yang Sepilih teman-teman Barang kecil Tapi Ini yang bikin Kelabakan ya teman-teman Apa ternyata teman-teman Disini ada sebuah Ya Tiga buah ya Tiga buah Satu Dua Tiga Tiga buah Dioda 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 ini ya Ini dioda Nah ini Ternyata saya ukur itu Ada Salah satunya itu yang mati Ternyata Ya Ternyata itu ada yang mati Diodanya ini teman-teman Dan akhirnya Saya itu Ganti Diodanya itu Kemudian Saya Pasang Ganti air kapurnya yang terbakar Terus saya pasang Dan alhamdulillah Aman 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 Tentram Ternyata Biang keroknya adalah Dioda Gitu teman-teman Dan Itu saran saya ya teman-teman Apabila teman-teman Misalkan Air kapurnya ini terbakar Jangan langsung ganti air kapurnya ya teman-teman Ini Air kapur terbakar itu Yang pasti ada penyebabnya gitu ya Kita urut aja Yang Terhubung ke Air kapur itu Misalkan Transistor Vanelnya Transistor fastnya gitu teman-teman Pasti ya Kalau teman-teman Air kapurnya terbakar Langsung diganti Saya jamin Akan kebakar lagi teman-teman Gak lama Pasti Kebakar lagi Seperti itu Masalahnya ini ada Komponen yang lain Yang mati Jadi yang menyebabkan Resistor Kapur Panas dan Terbakar itu Ada Sebuah komponen yang Shot atau mati Dan ternyata adalah Dioda teman-teman Ini memang Barang kecil mungil Tapi Kadang Luput dari Perhatian ya teman-teman Kadang kita Fokusnya kan pada Yang vital-vital Seperti Vanel Sama Ini transistor fast Kalau yang Kerucuk-kerucuk Seperti Resistor Dioda yang Mungil-mungil ini Kadang Ya itu Luput dari Perhatian Jadi Kadang ya kita Sembarangan ya Begitu Terbakar Langsung ganti Dan alhasil Kebakar lagi Oke Oke Kiranya Cukup Sekian dulu ya Teman-teman Video kali ini Yang pendek Mungkin tidak Bermanfaat Ataupun Bermutu ya Teman-teman Apabila tidak Bermanfaat Silahkan Abikan saja Atau Dislike saja Video ini Dan apabila Ada salah-salah kata Saya mohon maaf Karena Saya juga Masih belajar Dan saya Sebagai Manusia Biasa Tidak Lepas dari Kesalahan Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Maturnun Terima kasih Salam Seduluran